Qul ya ayyuhannasu qadja'akumul haqqu min rabbik Ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan kepada Al-Ustaz Yaitu masalah bid'ah Jadi apa yang di masyarakat itu kadang-kadang sedikit-sedikit bid'ah Apa pengertian bid'ah itu sendiri itu ya Bid'ah itu sebenarnya ada istilah dalam hadis Jadi ada satu nasihat Nabi Dalam agama kita itu tidak boleh bid'ah Kemudian kata Nabi Ada hadisnya agak sedikit keras ya Likuli bid'ahatin Tiap-tiap bid'ah itu dola lah Walikuli dola latin Pinar Bid'ah itu menyesatkan dan setiap kesesatan itu adalah api Api neraka Tapi hadis ini digoreng Dalam makna bahasa Bid'ah itu secara bahasa digoreng Secara bahasa pemahamannya Artinya Menambah Atau mengadakan Bada'ah itu menambahkan mengadakan Sesuatu karena bada'ah itu menambahkan atau mengadakan Atau menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contoh Itu secara makna bahasa seperti itu Jadi barang siapa yang menambah agama Lalu dikaitkan dengan agama Yang sebelumnya tidak dicontohkan dari Nabi Maka itu disebut dengan bid'ah Dan tiap-tiap bid'ah itu dola Dola lah Sesat dan setiap sesat itu adalah Api neraka Nah itu konsepnya Bayangkan Hanya satu hadis saja Atau dua buah hadis Itu digoreng sedemikian rupa Ada lagi hadis satunya Man amila amalan la isamini Hadisnya sahih-sahih nih Barang siapa yang mengamalkan yang bukan daripada Laisamini ada pahuaradun Atau man amila amalan la isa ambruna pahuaradun Barang siapa yang mengamalkan yang bukan daripada urusan kita Sekarang ini pahuaradun Maka dia tertolak Tapi karena radun tertolak aja paling sia-sia kan Kalau yang hadis yang pertama tadi Pinar Nah Anehnya ada beberapa hal Terjadi di masa Rasulullah SAW Saya menggambarkan sebuah peristiwa-peristiwa Hadis riwayat yang sahih juga Masyur Ada sahabat sebelum sholat maghrib Sembah yang dua rakaat Nabi melihat Nabi tidak menegurnya Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan Bayangkan nih sembah yang Kenapa tidak dikatakan Nabi Bidah Hadis yang riwayat lain Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah ini Nabi mendengar terompah Bunyi terompah Bilal Terkejut Nabi Bilal jadi alis surga rupanya nih Dipanggil Nabi Bilal Wahai Bilal saya mendengar Terompah Sepatumu Berjalan terompahmu di Apa di surga Amalan apa yang kamu kerjakan Saya ya Rasulullah setelah wudhu Saya sholat dua Dua rakaat Ini Perlu pernah diajarkan Nabi Jua Setelah habis wudhu Sholat dua rakaat Kada pernah Tapi dikerjakan oleh Bilal Apa Yang terjadi Malah dia adalah ahli Ahli surga Ada lagi Banyak kejadian-kejadian Seperti yang saya kisah ini Banyak mungkin Tidak ada waktu cukup Yang ketiga lagi Ada lagi Yang Paling tersiar dalam hadis rewet Imam Muslim Imam Muslim banyak merewetkan Hadis tentang masalah ini Tentang sholat Sunat Ramadhan Atau sholat sunat tarawih Nabi itu sholat Tiga rakaat Eh tiga rakaat Tiga waktu Di dalam sholatnya Pada bulan Ramadhan Kemudian Jamah berkumpul-kumpul Banyak Orang ingin sholat juga Pada bulan Ramadhan Mereka tidak tahu Pokoknya menunggu Nabi Akhirnya Nabi tidak keluar-luar lagi Dari kamar Akhirnya Umar Daripada masing-masing Sholat tarawih Lalu Umar memanggil Kaab Waktu itu karena Kaab ini Suaranya bagus Lalu akhirnya Nabi Eh Umar menyuruh Menyuruh Apakah untuk mengimami Sembahyang Sembahyanglah para sahabat Akhirnya di dalam Satu komando imam Sholatnya Dua puluh tiga Rakaat Nabi tidak pernah menegur Apa kata Umar Yang kita kerjakan ini Bidah Yang kita kerjakan ini Bidah Tapi Nikmah Bidah yang membawa Nikmat Nikmatul Bidah Haji Yang nengaranya Nikmat Bidah Itu ya ini Jadi secara bahasa Mereka Bidah Tapi Nabi ternyata Tidak menegur Malah Mengiakan Malah Nabi Mengatakan Kalau saya yang Yang apa Mengimami sholat Seperti kalian Saya khawatir Nanti ini Diwajibkan Di dalam agama kita Dianggap wajib lah Dianggap wajib Atas dasar itulah Karena ada Sebuah hadis Menghormati hadis Ulama-ulama Ahlusunah Menterjemahkan itu Bidah itu Menjadi dua saja Ada menterjemahkan Dalam hal ini juga Pendapat Imam Shafi'i Bidah itu Ada Bidah Hasanah Ada Bidah Sai'ah Bidah Hasanah Seperti Umar bin Katab Seperti Bilal bin Rabah Seperti Siapa? Seperti Kasus yang pertama Sembah yang tadi Itu disebut dengan Bidah Hasanah Pekerjaan-pekerjaan itu Kemudian Ada pun yang Bidah Sai'ah Itu Bidah-Bidah Yang tidak ada Hubungannya dengan Agama kita Misalnya Mengaku seorang Nabi Itu Bidah Bidah Sai'ah Atau Misalnya Menambah Sholat Johor empat rakat Jadi lima rakat Atau mengurangi Johor empat rakat Jadi tiga Tiga rakat saja Johor Itu adalah Bidah Sai'ah Nah Beberapa ulama Belakangan Mungkin masih Ya orang yang Suka mencela 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 terus ya Terutama kelompok Sekarang ini Kelompok Wahab Disarapi Mencela-cela Artinya Kau muslim ini Banyak mengerjakan Bidah Menambah-nambah Macam-macam Bidah ini disebutnya Meskipun mereka Melakukan bidah Juga Apa yang dikatakan mereka Misalnya Ijudin Ibnu Abdissalam Membagi bidah itu Menjadi lima Ada Bidah boleh Mubah Ada Bidah mandub Bidah sunnah Atau mandub itu Bidah yang disukai Yang disukai agama Ada Bidah itu Menurut beliau Bidah makruh Ada Bidah itu Bidah haram Nah jadi Membagi-bagi bidah itu Supaya memahamkan Contoh Kalau bidah Yang haram Sudah jelas Tadi itulah Yang menambah-nambah Jumlah rakaat Sembah yang Lima waktu Misalnya Ditambah itu Bidah sifatnya haram Atau Bidah lainnya Bidah Sayah Ada Bidah yang sifatnya Mandub Atau bidah makruh Ada Misalnya Menghiasi masjid Jadi beliau itu Masuk bidah Nabi tidak ada Pernah menyuruh Nah Ada bidah itu Wajib Menurut beliau Contohnya adalah Menulis Al-Quran Jadi menulis Al-Quran Itu bidah juga Tapi adanya Bidah Wajib sifatnya Ujar Iyuddin Ibn Abdissalam Bidah wajib itu Seperti menulis Al-Quran Waktu itu Umar mengusulkan Kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Tolong pang tulis Al-Quran Nah tuh Disana-sana kemari Banyak orang Salah bacaannya Yang mana juga Yang benar Abu Bakar Istiqarah Habis istiqarah Abu Bakar Ya sudah pendapat Umar ini betul Dipanggilnya Jahid bin Sabit Maka menulis Untuk menulis Musab Al-Quran Waktu itu Abu Bakar aja Yang ada Jadi semacam Kitab Musab Di masa Umar bin Katab Itu dikembangkan Di masa Usman bin Apa dikembangkan lagi Al-Quran itu Jadi cetakan Lebih banyak lagi Nah ini adalah Bidah Tapi bidahnya wajib Jadi kalau Orang-orang Seperti Wahabi Salafi Menyatakan bidah Itu sesat Menyesatkan Masuk neraka Ya berarti Umar bin Katab Tadi Himalakon Bidah Bilal bin Rabah Ahli neraka Semua jadinya Masa sahabat Ahli neraka Padahal Al-Quran Radiyallahu Anhum Waradu'an Allah jamin mereka Bagai orang-orang Deredai Allah Subhanahu Ini yang dituruti oleh Ahlu sunnah Wal jamaah Terhadap masalah Yang disebut-sebut Orang dengan bidah Itu Karena Islam ini Akan berkembang Dengan memadukan Memahami agama Saya berikan Kalau hanya sebuah hadis Itu tidak ada persoalan Sebenarnya Kenapa Saya tidak melemahkan hadis Tapi saya ingin mengatakan Perkataan Umar bin Katab Ketika itu Nabi Hendak meninggal dunia Lalu Nabi bertanya Pada sahabat Sudahkah engkau catatkan Al-Quran Ya Ya Rasulullah Artinya disimpanlah Al-Quran Maksud Nabi Simpan Al-Quran Maksud Nabi Jangan tercampur Antara Al-Quran dan Hadis Dengan hadis Lalu Umar berkata Andaikan Tidak ada Hadis pun Cukup Islam Andaikan tidak ada Hadis cukup Al-Quran Apalagi ada hadis Lengkap lagi Jadi Kedudukan hadis itu Tafsiliah sifatnya Adalah menjelaskan Tentang Islam Terhadap Al-Quran Nah Itu hebatnya Sekarang Ternyata dalam kehidupan Kita beragama ini Banyak Masalah-masalah Yang memang Tidak bisa Mencari contohnya Kepada Nabi Apalagi Kaedah Ilmu hadis Setelah menjerat Suatu kaedah Yang disebut dengan Hadis itu Menurut ahli hadis Menurut ahli hadis Secara tradisional Mereka memahami Keilmuan mereka Berkembang Ma'udipa Ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Min kaulihi Wafi'lihi Watakri'lihi Yang disebut dengan Hadis itu Yalah apa yang Disandarkan kepada Nabi Yaitu Berupa perkataan beliau Perbuatan beliau Dan Penetapan beliau Sementara kita Hidup beragama Ini banyak Orang karena Merasa ingin dekat Dengan orang tuanya Sudah meninggal dunia Apa Bawa Al-Quran Bawa surah Yasin Duduk di muka kuburan Bacanya Yasin Yasin Al-Quran Mana ada Nabi Contoh Nabi aja orang tuanya Tidak di Mekah Di Madinah Dekat situ tidak Apalagi waktu itu Nabi menyebarkan Islam Akhirnya bidah juga Itu kan Nah Gimana lagi Orang mengembangkan Orang berdoa aja Di rumah Tidak kejarah Takut orang kan Ada Artinya agama itu Ada unsur Yang terpenting Dari rahmatanil alamin Itu adalah Adanya kesesuaian Dengan perasaan Pitra manusia Batin Orang dengan Punya orang tua itu Sayang pada orang tua Sayang melebihi Yang dipikirkan orang Karena itu Ketika dia ingat Kepada orang tuanya Dia datangi Kuburan orang tuanya Lalu dia duduk Di sana Lalu duduk-duduk Di sana Daripada Tidak karuan Apa yang dilakukan Berdoa Berdoa sudah juga Sudah juga berdoa Apa yang diekspresikan orang Baca Al-Quran Karena baca Al-Quran Itu ibadah menurut dia Karena ibadah Ini berhubungan dengan Allah Supaya terkabul doa mereka Dan memang itu Dibenarkan saja Sebenarnya Kalau ditelusuri hadis Memang ada itu Riwayat-riwayat seperti itu Dimana Nabi kebaki Misalnya Nabi juga pernah ke Uhud Tapi Para sahabat Di belakang kan Takut-takut Mengganggu Nabi Ini Riwayat-riwayat Yang disebut Abdullah Ibn Umar sendiri Anaknya Umar bin Katab Kalau saya meninggal dunia Bacakan kepada saya Surat dari surah Al-Quran Setidak-tidaknya Engkau kalian baca Amanah Rasul untukku Beliau minta bacakan Al-Quran Kalau ingin ditelusuri Tadi Karena itu Akhirnya Ulang-ulang Masional Jemaah Mengistilahkan Bidah Hasanah Saya menambahkan lagi Supaya jangan dipak Supaya Bidah Hasanah itu bagus Jadi kerjakan saja Bidah Hasanah itu Dan itu banyak Amal-amal dalam Islam Baca tahlil Di atas kendaraan Di dalam pesawat Baca tahlil Silahkan Baca tahlil bagus Meskipun Nabi Tidak ada mencontohkan Langsung Ada kan Nabi Dalam pesawat Tidak ada Atau membaca tahlil Kepingin Habis sembahyang 100 kali Atau 500 kali Silahkan Bagus Baca habis sembahyang Subhanallah 500 kali Bagus Dibaca habis sembahyang 1000 kali Juga bagus Tidak perlu Harus 33 kali Sebagaimana hadis Nabi Karena 33 kali Yang disuruh Nabi Habis sembahyang itu Itu adalah minimal Angka minimal Kalau dipadakan oleh Nabi Banyak sampai 1000 kali Langsung habis sholat Orang tidak bisa Sanggup melaksanakannya Memberatkan umat Memberatkan umat Maka Nabi mengambil Angka bilangan Yang lebih enteng Untuk dibaca Termasuk membaca Allahumma ajirna Termasuk Allahumma ajirna Silahkan 11 kali 21 kali Maka oleh ulama Disebut ini adalah Bid'ah hasanah Kalau ingin juga Mengistirakan Bid'ah hasanah Kalau saya Mengistirakan Lebih sedikit Agak ekstrim Bid'ah hasanah Sunnatun Min sunnati rasulillah Salallahu alaihi wa sallam Atau Bid'ah hasanah Min sunnati rasulillah Artinya Maksudnya apa Bid'ah hasanah Yang dilandaskan Sebenarnya adalah Dari sunnah rasulullah Juga Dengan kata lain Rasulullah menyuruh Wah mana hadisnya Seperti itu Oh banyak Dalam hadisnya Kalau ditelusuri Kata rasulullah Mandala Mandalal hasanah Atau Mandala alal islam Pil hasanati Palahu mislu ajruha Barang siapa yang Memberikan Petunjuk Atau Mencontohkan Suatu kebaikan Di dalam islam Maka baginya mendapatkan Pahala Bagi orang-orang Yang mengikutinya Oh Ada kan Ada senabi Di dalam Al-Quran juga Waman tatawa'ah Fa'inallah Syakirun alim Ada lagi Pastabikul khairat Di dalam Al-Quran kan Untuk berlomor-lomor Dalam kebajikan Apalagi ini kebajikan Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Tahlil Kenduri Apalagi Dalam masyarakat Baca yasin Bahandilan Di yasin Baca yasin Dikritik lagi Kenapa yasin Yasin yang paling mudah Dibaca kan Ya enggak Yang mudah Yang sesuai dengan Pemiliar Ya Pemiliar bahasanya Ya kan Pemiliar ini kan Kalau anda biasa Maka handphone Samsung Ya Samsung kan Diganti handphone Yang lain Mungkin anda terkejut-kejut Ya kan Ya enggak apa-apa Apalagi Yasin itu adalah Kalbul Quran Orang baca Burdah ribut juga Bida'ah juga Orang baca Maulitan Bida'ah juga Disebut Masya Allah Padahal itu kan Bagus Tradisi bagus Memuji Rasulullah S.A.W. Dan itu sunnah Bahkan perintah Al-Quran Sebenarnya Inilah akibat Memahami Letter lag Tanpa melihat Jalur tadi Nah Kenapa jadi mereka Berpikir seperti itu Kembali kepada Masalah Cara berpikir Tadi Mereka tidak Menggunakan Jalur Ahlu sunnah Wajamah Mau memahami Agama itu Berpikir dengan Otak sendiri Tidak Tidak Mau Mempelajari Guru-guru Di atas Guru-guru-guru Sampai kepada Rasulullah Makanya dulu Ada cara Masukran Makmum Tahun berapa Saya waktu itu Masih kecil Gurunya Dari gurunya Gurunya Dari gurunya Gurunya Dari gurunya Gurunya Sampai kepada Rasulullah S.A.W. Gurunya Gurunya Sampai kepada Tabiin Tabiin Sampai kepada Sahabat Sahabat Sampai kepada Rasulullah Itu namanya Sahabat Jadi Belajar agamalah Anak-anak muda terutama Belajar agamalah Dengan sahabat Jangan belajar kepada Seorang guru Yang tidak memiliki sahabat Contoh guru Yang tidak memiliki sahabat Adalah guru Yang tidak memiliki Majab Atau tidak Bermajab Kalau saya anjurkan Majab kita di Indonesia Yang diakui Adalah majab Bidang pikih Namanya majab Imam Shafi'i Akidah kita Adalah Akidah Ahlu sunnah Wal jamah Dan itu memiliki ciri-ciri Sendiri Mungkin di waktu lain Nanti kita ada pembahasan Kira itu tentang bidah Jadi Bidah itu Bidah hasanah itu Bagus dikembangkan Kalau memang ingin Mengembangkan Islam Gunakan bidah hasanah itu Sangat Bagus sekali Dan Jangan surut hati Dengan celaan mereka Lakukan saja Itulah perjuangan ujian Bagi seorang muslim Wallahu alam bisawab Wallahu al-muwafiq Waqa mutarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh